Intro Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantannya gelar apel memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardignas tahun 2022 setelah 2 tahun terakhir absen karena pandemi COVID-19. Selamat malam, saya Makatoli Santo Petrus Kalimantan, Palangkaraya. Tanggal 2 Mei merupakan Hari Pendidikan Nasional Hardignas yang diperingati pada tanggal 13 Mei 2022. Di tengah-tengah ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19 yang telah mengubah wajah pendidikan di Indonesia selama 2 tahun terakhir, proses pembelajaran terganggu oleh adanya pandemi COVID-19. Pada kesempatan tersebut, PLT Kadis Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Saifudi mengatakan, Hardignas tahun 2022 merupakan momentum awal kebangkitan baru setelah 2 tahun terakhir berada di era pandemi COVID-19. Dalam hal ini, sumber daya manusia, SDM khususnya pelajar, harus dapat melewati hal tersebut sehingga pembelajaran dengan daring dianggap efektif dalam mencegah penyebaran COVID-19. Pencapaian vaksinasi sudah tepat dan lengkap, sehingga ujian sekolah untuk SMK tetap dilaksanakan dengan metode luring. Dengan begitu, momentum Hardignas dapat dijadikan era pemulihan, mensukseskan pendidikan yang lebih maju lagi untuk Kal Tengberkah. Hardignas ini kita jadikan sebagai momentum awal kebangkitan baru lagi, karena kita sudah 2 tahun lebih ini di era pandemi, walau kita sudah menyatakan pandemi harus kita lawan, agar sumber daya manusia, khusus pelajar, juga harus bisa menghadapi itu. Kita 2 tahun lebih itu pembelajaran dengan daring, itu adalah solusi yang paling tepat. Nah sekarang ini, karena sudah mulai sangat melandai, bahkan juga capaian vaksinasi sudah sangat lengkap, kemudian guru dan para siswa juga sudah siap dengan protokol kesehatan, maka ujian nasion, ujian sekolah sampai hari ini untuk SMK, tetap dilaksanakan dengan metode luring, tatap muka. Itu untuk yang pertama, jadi jadikan momentum Hardignas ini, kita jadikan era pemulihan untuk kita sukseskan pembelajaran yang lebih berkemajuan lagi, pendidikan yang berkemajuan untuk Kal Teng semakin berkat. Di tempat yang sama, Edi Pratowo, Wakil Gubernur Kalimata Tengah menambahkan, momentum peringatan Hardignas sebagai momentum yang sangat baik, untuk terus berupaya memajukan dunia pendidikan, dan memerdekakan masyarakat dengan adanya teknologi yang bernilai positif. Sama momentum peringatan Hardignas ini, kita jadikan sebagai momentum yang sangat baik, kita untuk terus berupaya memajukan dunia pendidikan kita, memerdekakan masyarakat kita yang namanya dari buta aksara, memajukan pengetahuan yang lebih baik, ya dengan ilmu, diisi dengan ilmu dan teknologi yang terus berkembang. Saya kira kan teknologi ini kan terus bangkit, kendatipun terus maju. Kita meskipun masih dihantui dengan pandemi COVID, tapi kita berharapkan juga ada nilai-nilai positif yang bisa kita lakukan untuk bergerak terus memajukan dunia pendidikan kita. Saya kira itu yang penting. Dari Kota Palangkaraya, Fardori Rakyatno, Eriska, melaporkan.